Halo guys, jadi kali ini aku mau spill tutorial cara memasang aplikasi Gegemos Pro Ya, jadi sebenarnya fungsinya apa sih guys? Fungsinya itu buat mappingan tombol-tombol yang ada di keyboard kalian dan juga di mouse kalian guys Ya, jadi kalian bisa atur ya misalnya untuk WSD-nya buat jalan nih guys Nah, kalian harus atur dulu nih, space buat lompat juga sama ya Klik kiri buat, klik kiri di mouse ini buat ngetembak, klik kanan buat open scope Misalnya kayak gitu contohnya ya Nah, kalian harus pake Gegemos Pro Nah, jadi kalian bisa atur nih mappingannya mau kayak gimana aja Ya, caranya gampang, kalian download dulu aplikasi Gegemos Pro-nya di Playstore Kalian cari aja, kalau udah di-download kalian buka untuk aplikasinya Nah, disini statusnya masih disconnect, cara aktifinya gimana guys? Ya, jadi ini belum tersambung ya, aplikasinya belum tersambung di HP aku Caranya kalian tinggal klik aktifnya aja Ya, ini kalau kalian mau lihat tutorialnya juga bisa, klik OK aja nih Kalian juga bisa nonton videonya guys Kalian juga bisa nonton untuk videonya Nah, yang pertama ini ada step-stepnya ya Atau nomor versinya ya, kalau di aku sih harus masuk ke software information-nya dulu Karena HP aku kan Samsung A54 5G ya, jadi punya aku agak beda Nah, disini ada double number-nya nih, ya di klik 5 kali biasanya 1, 2, 3, 4, 5, masih 2 kali lagi nih Ya, nah kalau udah ini aku masukin pin HP aku dulu Udah deh, developer HP aku udah jadi developer sekarang ya Dia ada di bagian paling bawah, kalian klik aja Nah, disini kalian tinggal scroll ke bawah Ya, kita lanjut aja Disini kan ada USB debugging ya Kalian jangan lupa di on-in aja guys Ya, di OK-in aja kalau misalnya ada notif kayak gitu Di allow juga Kemudian untuk yang wireless debugging juga di on juga guys Wireless debugging juga di on, di allow juga Ya, nah scroll ke bawah lagi Cari yang namanya Overlay, mana overlay Cari yang namanya yang ada overlay Ini kayaknya udah kelewatan ya Ini sepertinya udah kelewatan Nah nih, allow screen overload on setting Jadi nanti kalau kamu allow ini Ya nanti dia butuh buat masukin pairing code-nya gitu Ya, tanpa kita coba tes aja guys Nah, habis itu kita balik ke HP-nya lagi nih Nah, ini udah on ya Untuk developer option-nya Yang di nomor 1-nya udah on Yang kedua USB debugging-nya juga on Yang tiga udah pair Ini sebenarnya HP aku sebelumnya udah pernah di setting ya Udah pernah di connect-in Jadi dia sekarang udah otomatis connect Ya, nanti kalau misalnya punya kalian masih merah Kalian tinggal pair aja nih Ya, ini di checklist aja Tinggal di pair Nanti dia bakal muncul kayak Kayak apa ya Ada buat ngetik ini nih Ada apa namanya Buat inputan nomornya gitu guys Kode-kodenya Kayak gini nih contohnya ya Kita kasih contoh Ini kayak gini Nah, buat lebih jelasnya kayak gini Aku langsung kasih lihat di Youtube-nya aja Nah, kayak gini ya Nah, dia bakal muncul yang pairing code-nya kayak gini Buat kalian connect-in aplikasinya ke HP kalian Gitu, jadi ini penting banget ya guys Nah, caranya itu Kalian nanti masuk ke sini guys Nah, pairing debugging-nya tadi Masukin kodenya Oke, kodenya dua kali ya Di wireless debugging guys Di wireless debugging nanti Pilih yang pair device with pairing code Nanti dia muncul kodenya Kalian nanti lihat Kalau misalnya dia udah ada Apa nih ya Split screen ya Kalau HP kalian udah bisa split screen itu Bakal muncul ya guys Nah, abis itu dua pair rate ya Jadi di bagian ini guys Di bagian sebenarnya guys Di bagian kita masuk ke setting dulu ya Ke setting Scroll ke bawah Cari yang namanya developer option Di bawahnya ini nih Di bawahnya USB debugging nih Wireless debugging Nah, aku pilih pairing with code nih Kodenya yang ini guys Yang ini sama yang ini Yang ini Yang kalau punya aku 414630 sama 45083 Kayak gitu Nanti tinggal ikutin aja ya Untuk proses-prosesnya Tinggal diikutin aja Setelah itu kalau udah Kita balik lagi ke GGMOS Pro nya Kalau misalnya udah connect semua nih Statusnya bakal jadi connect Ya, ini juga butuh permissionnya juga Kalian klik green aja Yang ini masih merah Kalian clear gini Overall window permissionnya belum on ya Nah, ini buat 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 apa ya Buat supaya Supaya mappingnya itu muncul Ketika kita main game Biar kita bisa mapping guys Kalau kita anggap Nggak dimunculin Nggak bisa mapping Di sini ada tanda plus Kalian klik aja Tanda plusnya Kita namain game nya guys Kalian bisa namain game PUBG Free Fire Mobile Legends ya Tinggal di add aja Dan kemudian kalian klik down Kalian launch aja langsung Nah Oke, dia udah muncul nih Ini udah muncul Udah ada GGMOS Pro nya Udah melayang di atas Jadi kalau misalnya Nggak melayang tuh Kalian nggak bisa mapping guys Jadi harus bikin dia melayang dulu Ya Nah Sebelumnya kita Jangan lupa buat Connectin juga Bluetooth Bluetooth ke ini ya Ke keyboard dan mouse nya kita Yang pastinya kita open Bluetooth Di sini Ya, kita cari device Keyboard dan mouse nya kita nih Ini aku belum di on-in guys Cara on nya Kayak gini ya Cara untuk hidupinnya Yang untuk keyboard nya Kalian geser ke kanan aja Kalian on-in aja Nah ini kalian klik satu kali Ya Kalian tekan satu kali Di tombol connect nya Habis itu dia bakal muncul Indikator ya Yang warna biru Bakal kedap-kedip Nah yang di mouse nya juga Jangan lupa guys Kalau misalnya mau pakai toggle Kalian geser ke kanan aja Ya Kalau mau pakai toggle ini ya Yang colokan ke HP Kalau misalnya mau colokin ke HP Kan nggak bisa nih Karena HP aku kan type C ya Kalian harus pakai yang namanya splitter Jadi harus pakai ada penghubungan port Port A nya itu ke ini Ke type C nya itu guys Ya Tapi kalau kita pakai bluetooth aja udah cukup Kok Nggak delay guys Nggak kerasa delay nya Kalian geser ke kiri Ya Dia udah langsung on Ini kalian connectin aja nih Ya Nanti dia bakal muncul ya Di bluetooth nya disini nih Bakal muncul namanya BT52 mouse Amal yang bluetooth 3.0 Kalian connectin aja Nanti ada muncul notifikasi Di connect-connectin aja Di pairing aja ya Kemudian kalian udah connect Kalian down Ya Kita balik Coba di mobile legend Apa di pubg mobile nya guys Nah ini untuk mapping nya Isinya ada aplikasi yang lain gitu ya Ini GG mouse pro nya tuh Buat mapping nya Kalian Klik aja Nanti dia muncul ada opsi gini guys Ada opsi selektor Editor Setting ya Kemudian kalian pilih aja yang editor Kalau misalnya kalian mau Ngedit-ngedit Untuk mapping nya guys Nah nanti dia muncul nih Ini mapping nya yang aku udah bikin sendiri ya guys ya Misalnya kalau kalian mau Mau bikin satu-satu Nih kalian tinggal Add aja guys Klik tanda add Nah ini udah ada Kalian tinggal ngeklik nih misalnya Yang mouse kiri nih kalian Klik sekali Nah ini jadi mouse L nih ya Jadi misalnya Kalau yang mouse kiri ini Kalian mau ganti Buat nembak Kalian posisiin aja nih Posisiin pasin aja nih Nah pasin ke tombol tembaknya Jadi pas kalian udah di posisi pas Kalian pas Ngeklik ini Dia bakal ngetembak guys Ya Jadi dia bakal ngetembak gitu Dia bakal ngetembak gitu Dan misalnya Kalau kalian ribet ya Ribet Aku susah cara mapping nya nih Gimana kak Ribet bingung ya Mau gimana tombolnya Kalian bisa pilih yang selektor Ya jadi Dari GG Mouse Pro nya Sebenarnya udah ngasih mapping nya juga guys Nih kalian ke official key map nya Nah disini kalian klik aja Kalian apply aja disini Kalian apply Ya Di situ udah deh Dia nanti langsung muncul disini Kalian tinggal di klik editor lagi Dia bakal muncul nih Ya misalnya Kalau misalnya tombolnya tuh Nggak pas nih Ini agak lari Ke kiri dikit Jadi kalian tinggal dipasin aja Karena mungkin resolusi beda-beda guys ya Resolusi HP nya kan beda-beda nih Ya bisa aja kegeser lah gitu Nah tinggal gitu aja guys Udah deh Nah paling yang untuk ininya ya Untuk view nya tuh paling penting Nah ini bakalan error Kalau kamu buat view nya tuh sebelah kiri Jadi view nya itu buat kalian Ngegerakin mouse itu Dia bakal ngikutin lah gitu lah intinya ya Jadi kalian jangan letakin Dekat dengan joystick nya Nanti pas kamu Ngegerakin mouse nya ini Itu joystick nya bakal ngikut guys Dia bakal ngikut gerak Jadi kayak ngebug itu ya Jadi yang view nya itu Kalian geser aja ke kanan Nah ke kanan ini Terus kalian save Udah deh Ya Nah misalnya disini ada tanda kursor nya Bang gimana buat ngilangin tanda kursor nya Kalau dari GG Mouse Pro nya Kalian tinggal klik satu kali aja Udah hilang deh Dia langsung ke mode game nya gini Jadi kalau kamu ngegerakin mouse nya gini Kalian kalau yang mau ngegerakin Dia bakal ngikut Ya dia bakal ngikut Ya kayak gitu ya Nah kita coba tes aja nih Tes aja Ini WSD gue put jalan ya Space gue buat lompat C aku buat jongkok ya QE buat ngelin Ini tembak bisa sambil nahan Requel nya juga guys Jadi udah bagus banget guys ya Kayak gitu untuk cara mappingan ya Semoga kalian juga berhasil guys Langsung Kalian langsung latihan aja Kalau udah bisa ya Latihan untuk dibiasain Main pake keyboard dan juga mouse nya juga Thank you guys Sampai jumpa